Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Ada sebuah cerita humor yang berjudul Dimana Tuhan Tinggal? Dan ceritanya menarik karena buat saya ini jadi cerita yang sangat lucu karena itu cerita tentang seorang anak sekolah minggu yang bertanya kepada guru sekolah minggunya dan dia berkata begini Kakak, kakak sebetulnya Tuhan itu ada di mana sih? Lalu kakak sekolah minggunya berkata Loh Tuhan itu ada di sorga sayang atau juga dia ada di dalam hati kamu Lalu kemudian anak ini berkata Kok lucu tadi pagi sebelum berangkat ke gereja Mama berkata begini Ya Tuhan, lama benar kamu di kamar mandi Apa Tuhan gak tinggal di kamar mandi kak? Katanya gitu Selidik punya selidik Rupanya kakak dari anak sekolah minggu ini Dia mandinya lama sekali Jadi ibunya mengeluh dan berkata Ya Tuhan, lama sekali kamu di kamar mandi Nah anak kecil yang polos ini dia berpikir Kalau gitu Tuhan tinggal di kamar mandi Nah sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan Menarik untuk kita sadari Bahwa di mana sebetulnya Tuhan berada Sebagian akan berkata bahwa Ya Tuhan kan ada di sorga Nanti setelah saya mati Saya akan berjumpa dengan dia Tetapi saya juga percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kita masing-masing Di jalan kita masing-masing Hari demi hari kita Ketika kita menghadapi tantangan Ketika kita menghadapi pergumulan Ketika kita menghadapi masalah Dia Tuhan yang tidak pernah jauh dari kita Karena itu dia berkata Mari kamu yang letih lesu dan berbeban perat Aku akan beri kelegaan kepadamu Artinya bahwa bukan Tuhan yang menjauh dari kita Tapi seringkali kita yang menjauh daripadanya Karena segala kesenangan dunia Karena tekanan beban Karena beratnya persoalan Tapi selama kita mau kembali mendekat kepadanya Kekuatan, anugerah, sukacita, dan damai sejahtera Boleh senantiasa berlaku dalam hidup kita Haleluya Selamat datang dalam program kita hari ini Harinya Tuhan Sebuah program rohani Yang kembali mengingatkan kepada kita Betapa pentingnya Untuk kita menjadikan firman Tuhan Sebagai dasar keseharian hidup kita Karena selama kita menjadikan firman Tuhan Sebagai dasar keseharian hidup kita Langkah-langkah ke depan kita Perlukan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar Haleluya Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tempat kediaman Tuhan Di mana sebetulnya Tuhan berdiam Ini menarik untuk kita pelajari Sehingga kita tahu bahwa Kematian bukan sesuatu yang menakutkan Kenapa kematian bukan sesuatu yang menakutkan Karena kematian itu berarti Saya akan berjumpa dengan Kristus Tapi kehidupan juga bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan Kenapa? Karena dalam kehidupan kita Kristus senantiasa ada di tengah-tengah kita Kristus berkata Aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu Tapi aku memberi seorang penolong lain Yang akan menyertai kamu selama-lamanya Dia bicara tentang kuasa roh kudus Yang akan menjadi penolong Yang akan senantiasa menjadi guru Dan senantiasa akan menuntun kita pada seluruh kebenaran Allah Haleluya Nah pembahasan kita hari ini Tentang tempat kediaman Tuhan Terambil dari Masmur 84 Masmur 84 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 Demikian firman Tuhan Masmur 84 Ayat pertama sampai ayat yang ke-13 Di bawah judul perikop Rindu kepada kediaman Allah Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Gidit Masmur Bani Korah Betapa disenangi tempat kediamanmu Ya Tuhan semesta alam Jiwaku hancur Karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan Hatiku dan dagingku bersorak-sorai Kepada Allah yang hidup Bahkan burung pipi telah mendapat sebuah rumah Dan burung layang-layang sebuah sarang Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan Semesta alam Ya Rajaku dan Allahku Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu Yang terus-menerus memuji-muji engkau Berbahagialah manusia yang kekuatan di dalam engkau Yang berhasrat mengadakan ziarah Apabila melintasi lembab bakah Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkan Mereka berjalan makin lama makin kuat Hendak menghadap Allah disen Ya Tuhan Allah semesta alam Dengarkanlah doaku Pasanglah telinga ya Allah Yaakub Lihatlah perisai kami ya Allah Pandanglah wajah orang yang kau urapi Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku Daripada diam di kemah-kemah orang fasik Sebab Tuhan Allah alam matahari dan perisai Kasih dan kemuliaan ia berikan Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercelah Ya Tuhan semesta alam Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Perhatikan baik ayat yang kelima Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu Yang terus memuji-muji engkau Apa berkat yang diterima? Yang pertama coba lihat ayat yang ketujuh Apabila mereka melintasi tempat baka Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air Lihat yang kedua bahkan hujan pada awal musim Menyeluh bunga dengan berkat Lihat yang ketiga Mereka berjalan Makin lama makin kuat Handak menghadap Allah di Sion Nah pertanyaannya Dimana sebetulnya Tuhan berdiam? Dimana Alkitab katakan disini Berbahagialah orang yang diam di rumahmu Dimana rumah Tuhan? Sebagian berkata Oh gereja adalah rumah Tuhan Betul Tapi sebetulnya dimana Tuhan berdiam? Yang pertama saya pelajari Tuhan berdiam yang pertama di keluarga kita Jika kita menjaga kasih dan kekudusan Saudara ku yang kasih lem Tuhan Ada banyak orang pikir rumah Tuhan cuma gereja Jadi di gereja oh dia hormat Di gereja dia baik Di gereja dia sungguh-sungguh Di gereja dia perhatikan benar Perkataannya kehidupannya Kenapa? Karena dia tahu oh disitu Tuhan hadir Tapi tahukah saudara Di keluarga kita juga Tuhan mau berdiam Betapa indahnya keluarga kita Jika kita biarkan Kristus berdiam di keluarga kita Karena Alkitab berkata Dimana dua tiga orang berhimpun dalam namaku Aku ada di tengah-tengah mereka Jadi berarti Tuhan mau berdiam di keluarga kita Jika kita mau menjaga kasih dan kekudusan Jangan isi keluarga kita dengan bentakan dan makian Jangan isi keluarga kita dengan kekerasan dan aniaya Jangan isi keluarga kita dengan hal-hal yang cabul dan bersifat pornografi Kenapa? Karena itu akan membuat rumah tangga kita Tidak lagi mengalami damai Kristus Tidak mengalami lagi kasih Kristus Kenapa? Karena Kristus tidak bisa berdiam Di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan bentakan dan makian Kristus tidak bisa berdiam Di tengah-tengah keluarga yang menjadikan percabulan warna kehidupan dalam keluarga tersebut Tapi dimana ada kasih Dimana ada kekudusan Maka damai ada pada keluarga Ini tidak bicara tentang berapa kayanya keluarga itu Ini tidak bicara tentang berapa besarnya rumah yang didiami Tapi keluarga yang menjaga kasih dan kekudusan Ala keluarga yang menghadirkan kuasa Kristus Dan saya beri nama keluarga itu mengalami suasana sorga Yang kedua dimana Tuhan berdiam Yaitu di hidup kita Jika kita setia terhadap firman Tuhan Saya ulangi sekali lagi Kristus berdiam di hidup kita Jika kita setia terhadap firman Tuhan Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Karena dimana firman kita jaga Maka suasana sorga itu Akan ada di sana Makanya doa Bapak kami berkata Bapak kami yang di surga Dikuduskan namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi Seperti di surga Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Berarti di hidup kita Kita bisa ngalamin suasana sorga Kalau apa? Kalau kita mau hidup setia terhadap firman Tuhan Tapi kalau kita hidup dalam kesombongan Egois Emosi Amarah Bentakan dan makian Maka saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Bukan kasih Kristus yang ada di hati kita Tapi justru suasana neraka Yang terus membuat hidup ini gelisah dan tidak tenang Jadi dimana Tuhan mau berdiam Yang pertama di keluarga kita Jika kita menjaga kasih dan kekudusan Yang kedua di hidup kita Jika kita setia terhadap firman Tuhan Yang ketiga di gereja kita Jika kuasa roh kudus Tetap dipertahankan Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Apa itu gereja? Gereja adalah tempat Allah berdiam Tapi jujur harus kita akui Ada banyak gereja Yang hari-hari ini tidak lagi memberi tempat Untuk roh kudus bekerja Untuk firman diberitakan Tetapi dalam gereja yang ada Hanya majelis yang satu Menyerang majelis yang lain Pendeta berhutbah dari mimbar Menyerang jemaatnya Menyerang pengurus gereja Sebagai hamba Allah kembali Saya mau ingatkan Perbedaan pandangan itu wajar Tetapi selesaikan di bawah mimbar Jangan selesaikan di atas mimbar Masing-masing kita bicara dengan kasih Masing-masing kita harus mengerti Panggilan-panggilan kita Masing-masing kita harus mengerti Bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar Menyikapi perbedaan dengan besar hati Itu jauh lebih dewasa Daripada membenarkan diri sendiri Dan menyalahkan orang yang berbeda dengan kita Jadi gereja kita Kresus mau hadir Jika kuasa roh kudus tetap dipertahankan Jika suasana Kekeluargaan Tetap kita mau pertahankan Maka di gereja kita Akan senantiasa menjadi Tahta hadirat Kristus Yang keempat Dimana Tuhan mau berdiam Yaitu di dalam keseharian kita Jika kita mendahulukan Kristus Makanya Alkitab dengan tegas berkata Cari dahulu kerajaan Allah Serta kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Di dalam keseharian kita Jika kita mendahulukan Kristus Maka saudara kuingkas di dalam Tuhan Kristus akan hadir disana Jadi berarti dimana Kristus berdiam Yang pertama di keluarga kita Jika kita menjaga kasih dan kekudusan Yang kedua di hidup kita Jika kita setia terhadap firman Tuhan Yang ketiga Dimana Tuhan berdiam di gereja kita Jika kuasa roh kudus Tetap dipertahankan Dan yang keempat Di dalam keseharian kita Jika kita mendahulukan Kristus Haleluya Kalau saya ingin dilayan lebih jauh Hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu Surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa Mujizat yang luar biasa Haleluya Secara khusus melalui program ini Saya juga mau berdoa Buat siap surat yang sakit Siap surat yang berbeban berat Karena kita percaya Bawa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil Sudah-sudah yang ingin didoakan Secara khusus Boleh taruh tangan kanan Sudah tidak ada Dan kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Hamba doa buat yang sakit Hamba doa buat yang berbeban berat Hamba doa untuk setiap mereka Yang sedang menghadapi Masa-masa yang sukar Bahkan hamba berdoa Buat mereka yang mulai Merasa jauh dari Tuhan Biarlah dalam keluarga kami Kami menjaga kasih dan kekudusan Dalam hidup kami Biarlah kami setia Terap firman Tuhan Di gereja kami Biarlah kuasa roh kudus Tapi pertahankan Dalam kesaharian kami Biarlah kami mendahulukan Kristus Itu sebabnya Hamba berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan Hamba yang lemah Tuhan kuat Karena susah Tuhan hiburkan Hamba doa buat yang sakit Sehingga jambahan Tuhan Boleh berlaku Kesembuhan boleh berlaku Rumah tangga Rumah tangga boleh dipulihkan Oh mereka yang sedang usaha Mereka yang dagang Diberkati Bahkan orang-orang muda Boleh melihat kemuliaan Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sudah-sudah yang kasih Dan Tuhan kita sudah doa Ingat Allah tidak pernah lalai Menepati janjinya Inilah saatnya Buat kita untuk bangkit Bersemangat Bersuka citalah Menghadapi segala perkara Karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa Dan Yesus selalu Mengerjakan yang terbaik Buat anak-anaknya Doa saya menyertai saudara Sampai berjumpa Pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan Haleluya